Usaha tenun ikat Bandar Kidul di Kota Kediri yang sudah dikenal di mana-mana, diadopsi oleh pemerintah Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pemerintah Kota Waringin Timur secara khusus ingin mempelajari tentang rumah kurasi, UKM Virtual Expo, dan kerjasama pemerintah Kota Kediri dengan diaspora. Pada masa pandemi COVID-19, Kota Kediri terbukti mampu meningkatkan dan mengembangkan UMKM secara virtual dalam menjual produknya, dan tetap eksis hingga saat ini. Salah satunya adalah usaha tenun ikat Bandar Kidul. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri, Bambang Priambodo, mengatakan, kunjungan kerja ini bertujuan untuk mempelajari peningkatan dan pengembangan UMKM di Kota Kediri yang bisa melewati masa-masa sulit pandemi COVID-19. Apa yang terjadi di Kota Kediri terutama terkait dengan asesor rumah kurasi ataupun bagaimana perkembangan-perkembangan UMKM ini dipakai sebagai acuan, sebagai bahan setu ditiru di Kota Waringin. Bambang Priambodo menambahkan, sejumlah perwakilan dari pemerintah Kota Waringin Timur juga sangat antusias melihat proses produksi tenun ikat Bandar Kidul. Untuk diketahui, para pelaku UMKM di Kota Kediri didominasi oleh kaum perempuan dengan jumlah 3.044 orang, sedangkan laki-laki berjumlah 2.026 orang. Dari Kediri, Benny Kurniawan melaporkan.